Sekelompok pemuda, pemudi Batam, kelurahan Tanjung Uma yang tergabung dalam komunitas tabungan akhirat merayakan ulang tahun yang pertama, Minggu 5 Januari 2014. Acara diselenggarakan di Masjid Namirah Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja. Komunitas ini lebih berorientasi pada kegiatan sosial yang ikut menunjang perkembangan kota Batam. Satu tahun sudah, komunitas tabungan akhirat hadir di kota Batam. Komunitas yang terdiri dari pemuda dan pemudi ini rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat kota Batam. Tepat pada hari Minggu 5 Januari 2014, komunitas tabungan akhirat memperingati milah pertamanya di Masjid Namirah Tanjung Uma. Masjid ini merupakan salah satu proyek akhirat komunitas ini. Tidak hanya membantu dalam pembangunan masjid, komunitas yang diketuai oleh Anom Kusfoyo ini rutin melaksanakan kegiatan sosial lainnya. Sukses, solidaritas untuk kegiatan sosial sesama. Inilah yang menjadi moto dari komunitas yang berdomisiwi di Bukit Jodoh Kampung Melayu Batam ini. Terut hadir dalam acara milah tersebut, Rekan-rekan dari komunitas Bengkel Sabda, Rumah Zakat Kota Batam, 104,3 CLFM Batam, Bang Syariah Mandiri, Yatim Mandiri Batam, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat yang mendukung penuh komunitas sosial tabungan akhirat. Dan bagian ini, insya Allah bisa berhati-hati kepada orang yang membutuhkan. Ini bidang kita menunjukkan pendidikan untuk masjid kepada warga orang yang disesokkan. Dengan hadirnya komunitas tabungan akhirat di tengah-tengah masyarakat Kota Batam, diharapkan menjadi wadah bagi Anda yang ingin sukses dunia akhirat. Sukses berjamaah dengan bersedekah. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan komunitas tabungan akhirat ini, bisa mengunjungi website kami di www.tabunganakhiran.com atau melalui Facebook dan Twitter dengan nama yang sama Tabungan Akhirat. Selamat dan sukses atas milah pertama komunitas tabungan akhirat. Dari Tanjung Umang, Linzo Purban, BCN TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!